Halo, kembali lagi bersama saya Alvin Tantio, seorang HR Profesional di Tanya Langsung yang diadakan oleh Get Started by Narasi. Kali ini kita akan bahas soal magang. Waduh, magang ini seru banget nih. Banyak banget mungkin teman-teman yang masih buta gitu ya mengenai magang dan belum tahu. Kira-kira kalau ada pertanyaan seperti ini, isu seperti itu, gimana sih sebetulnya faktanya? Kita akan bahas. Nah, kita lihat ya pertanyaannya ada apa aja nih. Kita lihat nih, hak dan kewajiban dari perusahaan dan anak magang itu harusnya seperti apa. Sebetulnya kalau teman-teman lihat gitu ya, di internet sudah banyak sekali informasi seperti ini. Kita bisa mengacu kepada Undang-Undang Ternyata Kerja, nomor 22, ayat 2. Nah, di sana disebutkan bahwa ada beberapa hak yang perlu didapatkan oleh anak magang. Seperti misalnya mendapatkan bimbingan dari mentor di sana, lalu mendapatkan hak-haknya sesuai dengan perjanjian yang dipenetangani, lalu mendapatkan fasilitas, baik itu fasilitas keselamatan maupun kesehatan, serta mendapatkan uang saku, dan juga jaminan sosial dan sertifikat atau tanda pernah bekerja di perusahaan tersebut. Nah, jadi itu adalah hak yang diterima oleh seorang anak magang atau intern. Selain itu, apa aja sih kewajibannya? Nah, kewajibannya tentu saja menyelesaikan tugas-tugas dan hal-hal yang perlu dipelajari sesuai dengan bimbingan yang diberikan oleh perusahaan atau mentor dari perusahaan tersebut. Jadi jelas dong, hak dan kewajibannya ada. Sekarang, yang jadi kewajiban dari perusahaan jelas, tentu saja harus membimbing anak tersebut, sehingga anak tersebut mendapatkan informasi, mendapatkan pembelajaran, dan juga kerja praktik yang dapat membantu skill dia ke depannya. Jadi itu yang jadi hak dan kewajiban dalam sebuah permagangan. Tentunya hal ini harus diimbangi antara hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, baik perusahaan maupun anak magang itu sendiri. Jadi, coba aja teman-teman pelajari Undang-Undang Tenaga Kerja Pasal 22 Ayat 2. Oke? Pertanyaan yang berikutnya, apakah perusahaan masih membanding-bandingkan background universitas dari calon internnya? Jika iya, apakah ada saran untuk calon intern yang berasal bukan dari kampus bergensi? Sebetulnya dibandingkan atau tidak, itu dikembalikan lagi ke kebijakan dari masing-masing perusahaan. Ada yang memang hanya mencari intern-intern dari top universitas. Tapi kebanyakan perusahaan di Indonesia membuka kesempatan itu untuk semuanya. Karena apa? Karena zaman sekarang nih, title atau bisa dari universitas dari mana, itu sudah tidak jadi soal. Yang dilihat adalah kualitas dari anak-anaknya. Yang jadi pertanyaan adalah, bagaimana teman-teman bisa memunculkan kualitas tadi? Apakah di dalam resum atau CV yang teman-teman masukkan, itu sudah kelihatan? Jika tidak, bagaimana caranya? Nah, itulah kenapa teman-teman harus coba mengenali diri teman-teman lebih baik, dan juga nanti teman-teman bisa eksplor. Kira-kira apa ya yang menjadi keunggulan saya dibanding orang lain? Meskipun orang yang lain itu berasal dari universitas yang lebih terkenal. Jadi tidak perlu khawatir sebetulnya. Oke? Kan nanti juga ketika mau magang nih, biasanya ada proses interview, ada proses seleksi. Jadi teman-teman tetap punya kesempatan yang sama di sana. Pertanyaan berikutnya, apa hal yang menjadi poin plus untuk anak magang agar diterima di sebuah perusahaan? Jadi kalau kita lihat nih, poin plusnya sebetulnya lebih ke adaptabilitas dan bagaimana anak magang tersebut belajar. Kalau kita lihat nih, sebetulnya yang namanya magang gitu ya, pasti perusahaan sudah tahu dong, wah ini yang masuk adalah anak baru. Belum punya pengalaman, belum punya gambaran yang utuh bagaimana sih lingkungan kerja, cara bekerja, dan lain-lain. Jadi hal tersebut tentu saja dimaklumi oleh perusahaan. Nah, kalau tadi bicara soal poin plus yang dalam hal adaptabilitas, maksudnya gimana nih? Gampang banget. Coba teman-teman bayangkan gitu ya, ketika teman-teman belajarin suatu hal baru. Apakah teman-teman bisa menyerapnya, lalu menggunakan contoh yang ada, atau dari referensi dari sharing, lalu menerapkannya untuk menyelesaikan tantangan atau tugas yang ada? Nah, dari sana itu yang disebut dengan adaptabilitas. Memang ada juga yang namanya konsep learning agility, di mana itu seperti bagaimana sih caranya kita memanfaatkan pengalaman yang sebelumnya untuk menghadapi tantangan yang baru. Jadi adaptabilitas itu tentu saja menjadi poin plus yang wajib dimiliki oleh seorang anak magang. Selain itu, apalagi sih yang harus dimiliki seorang anak magang? Tentunya adalah kemampuan komunikasi yang baik. Baik secara tertulis maupun secara verbal. Kalau kita lihat zaman sekarang nih, agak tricky-nya, banyak sekali yang komunikasi mungkin karena kebiasaan chat nih ya, hanya kirimnya singkat-singkat, lalu seperti tidak ada empatinya. Nah, itu yang harus diperhatikan. Karena kita berurusan nih dengan orang-orang yang lebih senior, orang-orang yang lebih berpengalaman, yang tentunya mereka juga perlu untuk kita hormati dan kita berikan cara komunikasi yang paling tepat. Jadi, itu sejelas jadi hal yang harus teman-teman miliki. Nah, itu adalah bagian pertama dari Tanya Langsung Soal Magang. Kita akan bahas yang berikutnya di bagian kedua. Ditunggu ya videonya di Tanya Langsung yang diadakan oleh Get Started by Narasi. Terima kasih. Terima kasih.